Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di komitarnya Caya dengan MIM 2009036036 dari program Studi Teknik Industri Universitas Mula Warman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat gambar dari AutoCAD mengenai soal nomor 1, modul 2. Nah, yang bisa kita lihat dari tampilan yang kita lihat di sini ini adalah gambar ketika kita sudah menyelesaikan gambaran atau membuat gambaran itu. Ini adalah hasil akhir. Nah, langkah pertama yang akan kita buat adalah kita terlebih dahulu membuat lingkaran, dua lingkaran pertama yaitu dengan ukuran diameter 28 dan 60. Langsung saja kita buat. Kita atur dulu unit-nya. Di sini, kita membuat milimeter. Oke. Kita pilih terlebih dahulu circle dengan center diameter. kita buat terlebih dahulu yang ukuran 28. selanjutnya kita membuat lagi lingkaran dengan center diameter yang berukuran 60. ketika sudah seperti ini kita akan membuat garis bantu menggunakan polyline ke arah bawah 113 ke kanan 6 ke bawah 5. Kemudian kita memberikan garis bantu juga pada titik pusat sini ke arah kanan dengan ukuran 40 ke bawah 30. kemudian kita akan menggambar lingkaran lagi dengan menggunakan center radius dengan titik pusat di sebelah sini dengan ukuran 20. Selanjutnya, kita akan membuat garis bagi alat bantu juga dengan panjang 20 dan sudutnya 135. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menggambar lingkaran lagi di letaknya ada di sini titik pusatnya dengan ukuran 25. Nah, ketika sudah menjadi seperti ini kita akan membuat garis bantu lagi dengan menyalakan F8 dulu ortonya biar lurus baru kita paskan ke sini. Kemudian kita akan tarik garisnya dari titik sini ke lingkaran yang berukuran 25. Kita paskan di tangannya lingkaran ukuran 25. Nah, ketika sudah kita akan membuat lingkaran lagi dengan titik pusat di endpoint garis yang tadi kita tarik sebesar 46. Nah, ketika sudah seperti ini kita buat lagi garis bantu kita paskan titik pusat di sini baru kita tarik ke lingkaran yang berukuran 46 kita paskan di tangan. Nah, ketika sudah menjadi seperti ini kita akan memotong atau menghapus bagian-bagiannya tidak diperlukan. Nah, ketika sudah menjadi seperti ini dengan menggunakan tool stream seperti ini kita akan menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan nah, ketika sudah menjadi seperti ini kita akan membuat dua lingkaran lingkaran yaitu satu lingkaran yang berukuran 65 radius dan satunya lingkaran yang berukuran 60 radius nah, pertama kita membuatkan ukuran 65 radius terlebih dahulu kita tempatkan di sebelah sini kita zoom kita akan menghapus bagian-bagian atau menteri bagian yang tidak diperlukan nah, kemudian kita akan membuat yang berukuran 60 jangan letih pusat di sebelah bawah sini kita buat 60 nah, ketika sudah seperti ini kita hapus lagi bagian-bagian yang tidak diperlukan nah, ketika sudah seperti ini kita akan membuat garis yang berada titik pusat di sebelah sini dengan panjang 70 kita akan otonya biar lurus 70 kemudian kita buat lagi ke arah atas dengan ukuran 37 dengan sudutnya 50 nah, ketika sudah menjadi seperti ini kita akan membuat lingkaran lagi dengan titik pusat di sebelah sini dengan ukuran 8 nah, kemudian kita akan memotong atau menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan atau menteri seperti ini 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 nah, kemudian maka selanjutnya kita akan menggunakan tools ARC tepatnya star and radius kita sesuaikan kita titik pusat di sebelah sini baru kita tarik ke tangan tangannya yang lingkaran ukuran 8 kita klik baru kita sesuaikan dengan 45 45 45 nah sama seperti tadi di bagian sini kita tarik dengan ukuran 45 nah kemudian oke, sudah kita akan hapus bagian yang tidak diperlukan bagian sini nah bidangnya sudah jadi jadi kita tinggal menambahkan ukuran atau dimension caranya itu kita pilih dimension kita unenchain kita ubah dulu ISO-nya ke standar kita ubah dulu pengaturan ini modify ini ukuran 5 biar lebih besar sini 5 mungkin itu saja kemudian kita pilih radius kita sesuaikan di bagian sini kita pilih lagi 46 kita pilih lagi di sini ukuran 65 65 60 dan kita di sini akan memberikan juga dimension pada lingkaran sini dengan cara kita membuat harus bantu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu terlebih dahulu kemudian kita pilih dimension kita sesuaikan kita tarik bagian sini ke sini 28 baru ke sini 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 kita juga membuat garis bantu di sini dengan panjang terserah ini bakal kita hapus kemudian kita kita pilih linear kemudian kita akan membuat juga dimensi pada di sini kita paskan pada titik pusatnya di radius 20 nah seperti ini kemudian bagian sini lagi yang kita kerjakan kita hapus terlebih dahulu di bagian sini kita pilih line kita dengan ukuran 60 dengan sudut 50 kemudian yang bagian sini kita hapus juga kalau kita nguruk kita ukuran 60 jika sudah menjadi seperti ini kita kita pilih anguler kalau kita paskan di sini kita paskan di sini nah ini sudutnya akan menjadi sudutnya bawah kemudian selanjutnya kita akan membuat di bagian di bagian di bagian di sini juga kita menggunakan alin kita paskan di sini kita paskan di sini selamat menikmati Kemudian kita akan menghapus bagian-bagian yang kita diperlukan. Terima kasih. Terima kasih. Dan itu mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan. Nama saya Hairunisa Wahyudi dengan name 2009036026. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pengerjaan objek gambar dua dimensi yang ada pada soal nomor 2 di modul 2. Pertama-tama langsung saja kita atur units terlebih dahulu dengan cara mengetik UN. Kemudian tentukan skala pengukuran yang akan dipakai. Di sini saya akan memakai milimeter. Dan presisi angka yang akan digunakan adalah dua angka di belakang koma. Kemudian kita aktifkan mode orto di sini dengan cara mengklik ikon mode orto di status bar atau bisa juga menekan F8 di keyboard. Pertama-tama kita buat garis vertikal untuk membuat objek bagian kepalanya ini sepanjang 52 karena nantinya jari-jari dari busurnya adalah sebesar 26. Di sini kita gunakan tools arch untuk membuat busurnya. Di sini tentukan titik awalnya di sini, di sebelah kanan. Kemudian tentukan midpoint-nya atau bisa juga langsung mengetik jari-jari dari busurnya, itu 26. Kemudian di sini tentukan titik akhirnya di sini. Nah, setelah itu kita akan membuat objek bagian matanya. Sebelumnya kita gunakan garis banto dulu. Tentukan midpoint-nya. Ini ke atas sebesar 14. Kemudian garis ke kanan sepanjang 11. Dan ke kiri langsung saja 22. Sudah, setelah itu kita gunakan circle diameter untuk membuat bagian matanya. Di sini diameternya sebesar 5. Kemudian sebelahnya juga sebesar 5. Setelah itu kita buat objek bagian atasnya dengan menggunakan garis bantu terlebih dahulu. Kita panjangkan garis yang ini sampai ke objek ini dengan menggunakan tools extend. Kita pilih objek yang akan dipanjangkan dan pilih batas objeknya. Kemudian tentukan klik. Sudah, selanjutnya kita buat garis bantu dari titik sini ke kanan sebesar 8. Kemudian ke kiri sebesar 16. Sudah, kemudian buat garis bantu lagi dari titik sini ke bawah sebesar sembarang. Kemudian ini, kemudian ini sebarang. Sudah, setelah itu kita langsung buat objeknya. Sebelum itu kita matikan dulu mode ortonya. Karena kita akan membuat objek dengan garis miring. Tulis line. Letakkan titik awalnya di sini, di intersection. Kemudian panjangnya sebesar 13. Kemudian kita tentukan sudut kemiringannya dengan cara mengklik tab setelah itu. Nah, sudut kemiringannya adalah 90 dikurang 30. Sebesar 60. Selanjutnya panjang garis ini adalah 1,2 dengan sudut kemiringannya sebesar 30. Ke bawah sepanjang 13, dengan sudut kemiringan sebesar 120. Sudah selesai. Selanjutnya kita buat di sebelahnya juga. Ini tentukan titiknya di intersection. Panjangnya adalah 13. Dengan sudut kemiringan 120. Kemudian garis panjang 1,2 dengan sudut kemiringan 150. Kemudian ke bawah sepanjang 13, dengan sudut kemiringan 60. Sudah selesai. Selanjutnya kita buat lengkungan di ujung objek dengan menggunakan tools Archive. Kita gunakan yang start, center, end. Tentukan titik awalnya di sini. Setelah itu tentukan centernya. Itu jari-jari sebesar 0,6. Dan tentukan titik akhirnya di sini. Sebelahnya juga demikian. Tools Arch. Sudah selesai. Selanjutnya kita hapus garis bantu yang sudah tidak dibutuhkan lagi dengan menggunakan erase maupun trim. Di sini kita langsung gunakan erase saja. Untuk cara cepatnya kita langsung bisa mengklik delete di keyboard. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah selesai untuk objek bagian kepalanya, setelah itu kita buat objek bagian badannya, tentukan jarak dari kepala ke badannya dengan menggunakan garis bantu, line, ini sepanjang 3,8. Kemudian langsung saja kita buat lebar dari bagian panjangnya, ini adalah karena panjangnya 51, setengahnya berarti 25,5. Ke samping langsung saja 51, kemudian ke bawah sepanjang 46, ke samping lagi sepanjang 51, kemudian ke atas sepanjang 46. Sudah, selanjutnya kita buat sudut siku-siku di sini menjadi sudut lengkung dengan jari-jari 2,5. Untuk membuat lengkungannya, kita bisa menggunakan tool circle bagian tan-tan radius, tentukan objek yang akan bersinggungan dengan lingkaran, yaitu ini dan ini, kemudian masukkan radiusnya sebesar 2,5. Lakukan hal yang sama untuk bagian sebelahnya. Sudah selesai, selanjutnya kita trim garis yang tidak dibutuhkan. Baik, sudah selesai. Kita hapus juga garis bantu yang di sini. Sudah, untuk bagian badannya, selanjutnya kita buat objek bagian kakinya. Dengan menggunakan garis bantu juga. Tentukan midpoint-nya. Kemudian ke kanan, sepanjang 12,75. Ke bawah, sepanjang 11. Kemudian lakukan hal yang sama lagi. Tentukan midpoint-nya dulu. Kemudian ke kiri, sepanjang 12,75. Ke bawah, sepanjang 11. Sudah, setelah itu, kita buat lengkungan di setiap ujungnya dengan menggunakan circle. Kita bisa gunakan tool circle bagian center diameter. Tentukan titik centernya di ujung garis bantu yang kita buat tadi. Ini diameternya sebesar 12,5. Sebelahnya, 12,25. Baik, sudah selesai. Selanjutnya, kita buat garis vertikal di setiap ujung kuadran lingkaran. Di sini. Ini 11. Di sini. Sampai, ini kuadran 11. Sebelah. Tuga sama. 11. Sudah selesai. Kemudian kita hapus. Cek garis yang sudah tidak kita gunakan lagi. Kita iris. Dan kita trim. Nah, sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan membuat objek bagian tangannya dengan menggunakan garis bantu lagi. Tulis line. Kemudian tentukan titik awalnya di sini. Ini sepanjang 6,6. Kemudian ke bawah. Sepanjang 3,6. Ke bawah lagi sepanjang 30,8. Langsung saja kita sambung garis bantunya. Ini sepanjang 64,2. Ke atas sepanjang 30,8. Kemudian ke kanan 6,6. Sudah. Kemudian kita buat garis lengkungan lagi dengan menggunakan circle center radius. Tentukan titik centernya di sini. Jari-jarinya senilai 3,6. Kemudian di sini juga. 3,6. Ini juga 3,6. Kita paskan juga garisnya. Di sini tinggal ke mana. Baik, sudah selesai. Selanjutnya kita buat garis panjang lagi. Jadi, dari sisi ini yang menunjukkan kuadran sampai sini. Kemudian lagi dari kuadran ke kuadran lain. Selanjutnya buat lagi di sini. 30,8. Lagi sebelahnya. 30,8. Nah, maka objeknya sudah jadi. Sekarang tinggal kita hapus garis yang sudah tidak kita pakai lagi dengan iris. Udah, sisanya kita gunakan tool string. Nah, maka pengerjaan objek sudah selesai. Selanjutnya kita berikan dimension dengan menggunakan tools dimension di sini. dari titik sini ke sini, 16. Kemudian kita berikan dimension di garis miring ini dengan menggunakan align. align. Ini sepanjang 13. Kemudian dari sini ke sini. dan kemudian dari senter lengkungan ini ke senter lengkungan di sini. Sepanjang 62. Kemudian dari senter lengkungan ini ke senter lengkungan di sini. Kemudian dari senter garis di sini sampai ke senilai 12,75. ke senter lengkungan ini dengan menggunakan align. Kemudian ke senter lengkungan di garis miring ini dengan menggunakan align. Kemudian dari senter lengkungan ini dengan menggunakan align. Kemudian kemudian selanjutnya dari sini ke sini. selanjutnya dari senter lengkungan ini dengan menggunakan align. Dari sini ke sini, 3,8. Kemudian dari sini ke sini. di sini. Di sini. Di sini. Dan yang 11. Setelah itu, selanjutnya dari senter lengkungan di sini ke senter lengkungan yang di bawahnya. selanjutnya dari senter lengkungan ini dengan menggunakan align. Kemudian kita dimensi untuk radiusnya di sini. Di sini. Kemudian di sini. 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 Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. di sini. Di sini. Di sini.